Intro Event bertajuk Berau Tropical Challenge 2017 Garapan Indonesia Offroad Federation atau IOF pengurus cabang berau akan dilaksanakan mulai Rabu 13 Desember 2017 besok hari hingga 17 Desember 2017 mendatang IOF pengurus cabang berau selaku penyelenggara sengaja menghadirkan puluhan offroader dari tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Sehingga tagline event ini adalah experience in heavenly tropical forest atau pengalaman di surga hutan tropis Tujuan mendatangkan puluhan offroader dari tiga negara tersebut Dikatakan Ketua IOF pengcab berau Taufik Waligar adalah untuk membantu mempromosikan objek wisata yang ada di berau Sebagaimana keinginan PMK berau yang disampaikan Wakil Bupati Berau Agustan Tomo saat pelantikan IOF pengcab berau pada 15 September 2017 lalu agar IOF dapat mengeksplor Kabupaten Berau guna membantu promosi objek wisata di berau Kita jawab dengan mengadakan kegiatan ini mengundang dari luar supaya bisa melihat berau secara seutuhnya Terkait kesiapan event Direktur Berau Tropical Challenge 2017 Fion Kamil mengatakan seluruh hal terkait rangkaian acara dan persiapan BTC 2017 sudah rampung semuanya di mana semua jalur sudah diberi tulip atau rambu tulip elektronik berupa data GPS, waypoint atau titik acuan dan trackline Sementara selasa 12 Desember 2017 hari ini dikatakan Fion merupakan kegiatan registrasi ulang semua kendaraan peserta berikut pemeriksaan teknis kelayakan mobil secara detail atau disebut scrutinering Hingga saat ini sudah 42 kendaraan yang positif mengikuti BTC 2017 terkiri dari 17 kendaraan dari Malaysia dan Brune Darussalam dan 25 kendaraan dari Indonesia Sampai sore ini sudah 33 kendaraan melakukan pemeriksaan kendaraan scrutinering dan Alhamdulillah semuanya 90% nolos ada beberapa yang mendapat catatan tapi masih ada waktu untuk mereka mempersiapkan Untuk diketahui gelaran BTC 2017 ini banyak didukung para pihak diantaranya PMK Berau, Polres Berau, PT Tanjung Redap Hutani dan PT Berokok AKBP Andi Ervin yang mewakili Polres Berau mengatakan keterlibatan Polres Berau dalam BTC 2017 sebagai wujud kerjasama yang baik antara Polres dengan IOF, Pengcap Berau dan PT Tanjung Redap Hutani Selain tentunya dirinya yang juga offroader tentunya tak akan keikutsertaan dalam BTC 2017 Nah kemudian berkata dengan keterlibatan ya Polres ya walaupun kebetulan saya meninggalkan Polres Berau ya kegiatan ini saya rasa akan berjalan seperti apa yang kita harapkan bersama karena dikelola oleh orang-orang profesional dan tentunya harapan kami event ini berjalan aman, lancar, sukses dan harapannya di tahun 2018 ini ada event BTC 2018 Mika Gustinanda, PNUS TV, Melaporka Terima kasih telah menonton!